Selamat siang Pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Stephanie bersama Kabarinews. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kerabat kerja Kabarinews ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Ido Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Pada siang hari yang cuacanya cerah banget ini Pemirsa, saya sedang berada di Wisma Indonesia San Francisco. Kayaknya di dalam lagi rame banget nih Pemirsa, banyak orang. Penasaran kayak apa sih acara lebaran di sini? Langsung aja yuk kita ngintip bareng-bareng, ikutin saya Pemirsa, yuk yuk yuk! Selamat Hari Raya Ido Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamu'alaikum, nama saya Dina, nama saya Wiwit, nama saya Ayu. Kami semua mengucapkan Selamat Hari Raya Ido Fitri. Binali Nuwa Faizin, nama saya Putra dari San Francisco. Nama saya Gemma, Binali Nuwa Faizin. Saya atas nama keluarga dan keluarga besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco, mengucapkan Selamat Hari Raya Ido Fitri, 1 Sawal 1431 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Hai, kami dari Pemirsa San Francisco Bay Area, dan perwakilan dari Indodivisi, mengucapkan Selamat Hari Raya Ido Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya sebagai non-muslim, dari sini pengen juga ikut mengucapkan Selamat Idul Fitri kepada rekan-rekan dan saudara-saudara kami di San Francisco. Saya juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa hadirin mengenai pengalaman puasa mereka kemarin dan kesan-kesan mereka akan acara lebaran di sini. Kebetulan saya baru dari Jakarta kemarin, 3 minggu yang lalu, saya sempat mendapat puasa 1 minggu, jadi saya langsung balik ke sini. Setelah balik ke sini, terasa berat sekali puasa di sini dibanding dengan Indonesia. Karena lama waktunya, waktunya di sini 16 jam, sedangkan di Jakarta hanya 13 jam. Puasanya di sini agak-agak susah ya, soalnya ini kan lagi summer, jadi bukanya jam 7.30, itu agak-agak berat sih. Tapi Alhamdulillah bisa semuanya di jalanin, Alhamdulillah. Wow, di sini benar-benar banyak sekali rakyat Indonesia pada datang, jadi saya bisa berkenalan dengan mereka, senang, fun, dan makanan cukup banyak. Saya serasa sama seperti Jakarta. Seru sih, agak-agak sedih soalnya enggak ada keluarga saya. Tapi banyak-banyak teman-teman saya di sini, jadi lumayan seru. Terus makanannya enak-enak di sini juga, kangen kan sama makanan Indonesia. Terus saya ke sini, jadi makan-makanan Indonesia yang enak-enak. Nah pemirsa, ternyata acara lebaran di sini enggak kawah serunya kan sama di Indonesia. Dan kalau menurut saya nih, kita itu patut berbangga karena teman-teman muslim kita di sini, itu sudah sangat rajin menjalankan ibadah puasanya. Walaupun mereka jauh dari tanah air tercinta. Nah sekian dulu dari Kalmi Kabari, nama saya Stephanie, mohon pamit dulu. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Daaah!